Sidang sengketa kepemilikan hotel BCC kembali digelar di pengadilan negeri Batam pada Senin 9 Juli 2018. Dalam sidang kali ini untuk mendengarkan keterangan empat orang saksi yaitu Ahwat, Helinda, Desi dan Berlian. Saksi pertama yang dimintai keterangannya yaitu Berlian merupakan asisten HRD manajer PT BMS sejak tahun 2011 hingga 2014. Menurut keterangan saksi, selama ia bekerja di PT BMS terdakwa Cipta Fujiyarta merupakan owner dan atasan saksi. Selain itu saksi juga mengetahui kalau Cipta Fujiyarta merupakan komisaris di PT BMS dari akte notaris. Saksi menuturkan pernah mendengar masalah saham dari kedua belah pihak, namun saksi keluar pada tahun 2014. Saksi memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Konti tidak mau tanda tangan memberikan surat kuasa perpanjangan izin kerja dan tinggal. Untuk Winston selaku general manager hotel BCC dan akhirnya Cipta Fujiyarta lah yang memberikan tanda tangan. Menurut saksi, Cipta turun tangan mengurus operasional hotel sejak Konti Chandra tidak lagi mengurus hotel BCC. Sidang sendiri ditunda minggu depan untuk mendengarkan keterangan empat orang saksi, pemegang saham, dan dua saksi dari notaris. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Keklawan Riau.